Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di Tandu Hewani TV Masih dalam video tentang marmut ya teman-teman Nah marmut ini adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan Dan marmut ini pemeliharaannya sungguh mudah sekali Nah dalam video kali ini saya akan memberikan informasi tentang Kandang semi modern untuk marmut ya teman-teman Seperti ini Kenapa saya sebut kandang ini kandang semi modern ya teman-teman Nah biasanya untuk marmut di peternakan yang metode lama itu Untuk pakan itu ditaruhkan ke dalam kandang ya teman-teman Nah kelemahan untuk pakan ditaruh di dalam kandang Itu banyak yang diinjak-injak oleh marmut kita ya teman-teman Jadi banyak makanan yang terbuang sia-sia Karena makanan yang sudah diinjak-injak dan ada yang kena kohe nya Ataupun dikencingin Yaitu otomatis pakan tersebut tidak akan dimakan oleh marmut ya teman-teman Jadi akan terbuang sia-sia Kita ngarit kita cari pakan tapi tidak dimakan sama marmutnya Kan kita kadang kesel juga ya teman-teman Nah dengan cara ini Pakan yang kita cari itu tidak akan terbuang sia-sia teman-teman Jadi pakan yang atau kandang yang kita buat ini Seperti mirip kandang kambing ya teman-teman Jadi pakan kita taruh di luar kandang seperti ini Untuk lubang-lubang ini kita memang buat Agar pakan-pakan ini bisa diambil dari dalam Jadi marmut itu nanti akan dudutin Seperti ini marmutnya makan Marmut akan ambil dari dalam dan ditarik ke dalam Metode untuk ngasih makan seperti ini ya Untuk palung makan seperti ini Ini banyak keuntungannya ya teman-teman Jadi kandang itu awet bersih ya Seperti milik saya ini kandang awet bersih Dan pakan tidak terbuang sia-sia Kalau pakan atau kohe-nya numpuk di kandang Otomatis kandang itu bisa berbau Yang tidak sedap ya teman-teman Karena nanti tumpukan dari kohe dan air kencingnya itu Akan mencampur dari satu dan baunya bisa busuk Dengan metode kandang seperti ini Kalian bisa mendapatkan manfaat yang cukup banyak Jadi rumah kalian tidak akan bau kencing Ataupun kotoran dari marmut kalian Dan ngarit atau nyari rumput kalian Tidak akan terbuang sia-sia Cara buatnya pun mudah Nah sekian video dari Tandu Iwani TV Jika ada pertanyaan ataupun masukan Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Nah sekian dulu dari Tandu Iwani TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!